Presiden Prabowo Subianto memboyong anggota kabinetnya ke Akmil, Gunung Tidara, Magelang, Jawa Tengah, Kamis 24 Oktober 2024. Di sana para anggota kabinet merah putih, mulai dari menteri, wakil menteri, dan pembantu presiden lainnya akan mengikuti pembekalan atau retret. Pembekalan itu akan dilakukan mulai Jumat 25 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024 di Akmil, Magelang. Para pembantu presiden tersebut lepas landas menuju Magelang menggunakan pesawat Hercules seri C-130J dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Para menteri duduk berjejer di kursi panjang yang disusun berhadapan di dalam pesawat milik TNI AU yang dibeli tahun 2023 ini. Penerbangan menuju Magelang memakan waktu sekitar 60 menit. Sesampainya di lanut Adi Sucipto, para anggota kabinet akan menaiki beberapa bis menuju perkemahan di Borobudur Country Club, Magelang. Dalam kegiatan retret kabinet merah putih di Magelang ini, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, dan staf khusus presiden akan mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi. Selain mendapatkan berbagai materi tentang pemerintahan, para peserta retret juga memiliki waktu untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri. Terus saksikan dan jangan lupa follow Facebook, Instagram, dan Youtube BanjarmasinPos agar Sobat WePos tidak ketinggalan info menarik dari kami. Sampai jumpa!